Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi wa mantabihum bi'ehzadin ilayuh middin Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat Sungguh sangat bahagia kami di suhu hari ini Kembali bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya Tidaklah pertemuan kita mudah-mudahan Pertemuan kerana cinta kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana orang-orang yang bertemu Dikarenakan cinta kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan mendapatkan naungan Suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah warabu alamin Sebagaimana yang disadakan oleh Nabi s.a.w Hadith yang datang dari Abu Hurairah r.a Yang dikeluarkan oleh alihi wa muslim dalam sahihnya Rasulullah s.a.w menyebutkan Sab'atun Yudhilluhumullahu yawman qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh Ada tujuh golongan Yang mereka akan mendapatkan naungan Yang tidak ada naungan pada waktu itu Kecuali naungan Allah warabu alamin Di antara tujuh golongan tersebut Kata Nabi s.a.w Ada dua orang laki-laki Yang mereka saling mencintai kerana Allah Saling mencintai kerana sesama muslim Saling mencintai kerana sesama umatnya Rasulullah s.a.w Mereka akan mendapatkan naungan Suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah warabu alamin Saudara-saudaraku muslimin dan musliman Sebagaimana yang diminta kepada saya Pada subuh kali ini Membahas masih seputar masalah tawhid Dan telah kita terangkan pada pertemuan kita yang melalui Pembagian-pembagian tawhid yang dikenal oleh para ulama kita Dan perlu diketahui Seluruh para Nabi dan para Rasul Yang dilutus oleh Allah s.w.t Seluruhnya mereka mengembang risalah tawhid Tidak ada satu Nabi pun kecuali mereka Mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah s.w.t Sebagaimana Allah s.w.t menyebutkan dalam Al-Quran Al-Kirim Dan sungguh kami telah mengutus Setiap umat seorang Rasul Apa tugas Rasul yang ditutus oleh Allah kepada setiap umat? Mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Dan mengingatkan mereka untuk menjauhi dari At-tawhid beribadah dan kepada selain Allah s.w.t Dan juga Allah s.w.t menyebutkan dalam ayat yang lainnya Dan tidaklah kami memutus seorang Rasul pun sebelum muka Wahai Muhammad Kecuali kami wahyukan kepada mereka Untuk mereka mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah Dan memalikan peribadatan kepada selain dari Allah s.w.t Inilah sebab terjadinya permusuhan Inilah sebab terjadinya pertikaian Di antara para Nabi dan Rasul dengan kaumnya Ketika kaum ketika Nabi tersebut mulai mengajak kepada Tauhid Mari kita lihat sejarah Bagaimana Nabi Ibrahim a.s Seorang Nabi yang sangat mulia Seorang Nabi yang sangat agung Bahkan dikatakan sebagai Sebagai Abu'l Anbiya Bapaknya para Nabi dan bapaknya para Rasul Kenapa beliau diintimidasi oleh kaumnya Kenapa beliau dibakar oleh kaumnya Tidaklah Nabi Ibrahim a.s Dibakar oleh kaumnya Bukan dikarenakan akhlak beliau Bukan Bukan dikarenakan beliau ingin mencaploh dunia orang Tetapi beliau dibakar oleh kaumnya Karena beliau mendakwahkan Tauhid Beribadah hanya kepada Allah SWT Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Al-Kirim Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Dan berkata kepada kaumnya Innanibara'um mimma ta'budun Sesungguhnya aku berlepas diri Dari apa yang kalian sembah Illalladhi fatarani fa'innau sayahdin Kecuali kepada adzat yang menciptakan aku Siapa itu? Allah SWT Sikap tegas Nabi Ibrahim a.s Mengumumkan kepada bapaknya Dan kepada kaumnya Bahasanya apa yang mereka sembah Adalah sesembah yang batil Dan beliau mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah SWT Apa balasan kaumnya? Ketika Nabi Ibrahim menyuruhkan Tauhid Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya Ucapan kaumnya Nah, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Ahrikuhu Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Bakar Ibrahim Bakar Ibrahim Wansuru alihatakum Tuhan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian In kuntum fa'ilin Kalau memang seandainya kalian memang orang-orang ingin tegas Ingin melakukannya Tapi subhanallah Bagaimanapun ujian dan cobaan Yang akan didapatkan oleh para Nabi dan para Rasul Dan orang-orang yang mereka menyeru kepada Tauhid Pasti Allah SWT akan menolong mereka Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya Kemudian kami katakan kepada api Api meninginlah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim Begitu juga Nabi Nuh Saudara-saudara Siang dan malam Beliau berda'wah Tapa mengenal lelah Tapa mengenal capek Beliau berda'wah Beratus tahun lebih Sesungguhnya aku mengajak mereka siang dan malam Tidaklah semakin aku mengajak mereka kepada Tauhid Kecuali mereka semakin lari Tadi aku kata Nabi Nuh A.S. sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Kirim Iya Memang saudara-saudara kemuslimin mengubah Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Inilah sesuatu yang berat Dan konsekuensinya juga berat Tidak hanya cemohan Tidak hanya celan Tidak ada cacian Tapi juga terkadang akan mengenai fisiknya Bagaimana kaum Nabi Ibrahim Nabi Nuh A.S. pada waktu itu Tidaklah Allah s.w.t mengatakan di dalam Al-Quran Al-Kirim Janganlah kalian pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian Ini adalah nama Tuhan-Tuhan yang disomba Di zaman kaum Nabi Nuh A.S. Nah kalau kita membaca kitab tafsir Kalau kita membaca kitab tafsir Saudara-saudara kemuslimin dan musliman Apa yang dinukilkan dari Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas mengatakan Ini adalah nama-nama orang-orang salih Nama orang-orang salih Dan ketika orang-orang salih ini meninggal Kemudian di generasi yang pertama Mereka mengatakan Mari kita membuat gambar-gambar Ya orang-orang salih ini Agar ketika kita melihat mereka Akan memotivasi kita untuk beribadah Ya agar kalau kita melihat gambar mereka Kalau kita senang lemah kita akan kembali bersemangat Ini tujuan mereka Untuk mencari kesemangatan Untuk memberikan motivasi Melihat gambar-gambar orang salih tadi Setelah generasi ini lewat Generasi yang kesekian kalinya Kemudian syotan Membisiki mereka Bahwasannya nenek Mbah yang kalian dahulunya Menyembah Kepada gambar-gambar ini Maka disembahlah kepada selain Allah SWT Ini sudah menjadi tradisi Ini sudah menjadi kebiasaan Pada kaum Nabi Nuh pada waktu itu Kemudian Nabi Nuh AS datang Dengan risalah Untuk mensucikan ibadah Hanya kepada Allah Dan meninggalkan kepada Peribadatan kepada selain Allah SWT Sehingga sangat sedikit Dari orang-orang pada waktu itu Yang menau menerima dakwahnya Nabi Nuh AS Begitu juga saudara-saudara Pemuslimin dan muslimat Manusia yang paling terbaik Di muka bumi ini Manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW Sebelum Allah SWT Memerintahkan beliau untuk menyampaikan Risalah Tauhid Sebelum Allah SWT menurunkan wahyu Untuk mengingatkan penduduk Kufar Quraish Dari apa yang mereka lakukan Dari kesyirikan kepada Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW Dila kopi sebagai al-amin Dila kopi sebagai orang yang jujur Bahkan Nabi kita SAW Dijadikan panutan Dijadikan sumber Atau orang yang bisa memberikan solusi Dalam masalah-masalah besar Dalam keadaan beliau masih muda Banyak orang-orang lebih tua Dari Rasul SAW pada waktu itu Tapi subhanallah begitu mereka Memuliakan Rasulullah Sebagaimana disebutkan oleh alimah Bukhari dalam sahinya Mungkin saya pernah menyampaikan Di masjid ini atau tidak Ya Lima tahun Sebelum Rasulullah SAW Diangkat sebagai Rasul Berarti umur beliau pada waktu itu Berapa tahun? 35 tahun Terjadi Kerusakan di Kaabah Kaabah rusak pada waktu itu Ya Sebab kerusakan Kaabah Ya Pertama Banjir besar melanda Kota Mekah Sehingga ada beberapa bagian Kaabah yang rusak Kemudian yang kedua Ada seorang wanita yang waktu itu membakar Sehingga rusak sebagian dari sisi Kaabah Kemudian salah seorang Tokoh Quresh pada waktu itu Dia Ingin Memperbaiki Kaabah Dengan cara dihancurkan Dia dihancurkan Kaabah Kemudian dibangun dari Dibangun dari awal Ini diceritakan Di dalam sahib Bukhari oleh alimah Bukhari Rahimahullah Ya Diancurlah Kaabah di hari yang pertama Orang-orang Quresh pada waktu itu Tidak membantu dia Karena takut Kualat Kaabah dihancurkan Ya karena di hari pertama Dia melihat Dia dalam keadaan aman Kesokan harinya mereka mulai Membantu Membangun Kaabah dari awal Ya Dan subhanallah Dalam keadaan mereka ini Kafir Mushrik Ya Mereka seluruhnya sepakat Untuk Memperbaiki Kaabah Dari uang yang paling halal Tidak boleh Dari uang yang syubahat Apalagi uang yang haram Karena di rumah Allah Dari peninggalan Nabi kita Nabi Ibrahim A.S Ini kesepakatan yang terjadi Di kalangan mereka Oleh karena itu Bapak-bapak Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Hijir Ismail Hijir Ismail Yang ada di sisi Kaabah Yang muncul seperti ini Ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim Itu lengket dengan Kaabah Para ulama sejarah menyebutkan Mereka kehabisan bekal Mereka kehabisan bekal Tidak bisa merapatkan kembali Hijir Ismail Sehingga Dia menjulur keluar Karena tidak ada uang yang halal Pada waktu itu Ya Baik Tidak ada keributan Mereka membangun Kaabah bersama-sama Karena Kaabah punya empat sisi Mulai Terjadi cekcok Ketika Akan memasang Batu Hajar Aswar Siapa yang paling berhak Memasang Batu Hajar Aswar Setiap kabilah-kabilah yang ada Di Arab pada waktu itu Mereka Memanggap diri kami lah Yang paling berhak Untuk memasang Batu Hajar Aswar Tidak ada satu kesimpulan Hingga akan terjadi Hingga akan terjadi peperangan Pada waktu itu Hingga salah seorang Kufar Seorang tokoh Kota Mekah Pada waktu itu Berinisiatif Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Kepada siapa? Kepada Rasulullah S.A.W Beliau belum diangkat Sebagai Rasul Dan umur beliau masih Sangat muda 35 tahun Kemudian Nabi S.A.W Menyarankan Kepada kabilah-kabilah Yang ada pada waktu itu Mengambil sehelai kain Kain kena ada empat sisi Setiap kabilah Perwakilan kabilah Memegang satu sudut Dari empat sisi kain tersebut Kemudian Hajar Aswad Diletakkan di tengah Kemudian mereka sama-sama Mengangkatnya Dan Nabi S.A.W Mendorong di tempat Diletakkan Hajar Aswad tersebut Terjadilah perdamaian Terjadilah Perdamaian Mereka percayakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Bahkan disebutkan Kalau seandainya Muhammad ini mengkobarkan Akan keluar Unta dibalik Gunung ini Kami tetap akan Bercaya Karena dia tidak akan Pernah bohong Dia tidak akan Pernah menipu Dia orang yang jujur Subhanallah Begitu dimuliakan Nabi kita S.A.W Dan ini Terbalik Seratus Lapan puluh derajat Setelah apa? Setelah Allah S.A.W Menurunkan Wahyu Untuk menyampaikan Risalah Tauhid Setelah diturunkan Iqrah Bismi Rabbika Sebagai wahyu Yang pertama Yang diturunkan oleh Allah Kepada Rasul Kemudian setelah Beberapa saat Wahyu Tidak turun Kemudian Allah Menurunkan Lima ayat Dari awal Surat Al-Mudathir Allah turunkan Ayat Kepada Rasul Wahyu Wahyu orang yang Berselimut Berilah peringatan Kum Fa'anzir Nam Dan bersihkanlah Hatimu Warrujza Fajur Warrujza Kata para Ulama Tafsir Semua berhala Berhala tersebut Sesuatu yang disembah Selain Allah S.W Telah hendang Kau hancurkan Mulai Rasulullah S.A.W Mendawakan Tauhid Mulai Rasulullah S.A.W Mengkritik Amalan-amalan Yang dilakukan Oleh orang-orang Mushrikin Quraish Berat Saudara-saudara Komuslimin Berat Ketika Dikritik Amalan Seseorang Ketika Disalahkan Sesuatu Yang sudah Menjadi Kebiasaan Dan Adat Akhirnya Orang-orang Kufar Quraish Yang tadinya Menjuluki Nabi kita Muhammad S.A.W Sebagai Al-Amin Kemudian Berubah Dikatakan Sebagai Majnun Dianggap Sebagai Orang Gila Dianggap Sebagai Pemecah Belah Umat Dianggap Sebagai Pembawa Agama Baru Dianggap Tidak Mencintai Nenek-nenek Mua yang Mereka Ini yang Mereka Lontarkan Kalimat-kalimat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tidak hanya Sampai disitu Saudara-saudara Komuslimin Mereka Memfitnah Rasulullah S.A.W Telah menghina Nabi Isa S.A.W Rasulullah Telah menghina Nabi Isa Rasulullah Tidak memuliakan Baran Nabi Rasulullah Tidak memuliakan Baran Rasul Kenapa? Karena Orang-orang Nasrani Pada waktu itu Mereka hulu Kepada Nabi Isa Mereka Menjadikan Nabi Isa Sebagai Tuhan Yang disembah Selain Allah Nabi S.A.W Mengingatkan Mereka Nabi Isa Itu adalah Seorang Nabi Tapi dia juga Manusia Bukan Tuhan Yang disembah Selain Allah Beliau Bacakan Firman Allah Dalam Al-Quran Kana Yakulani Ta'am Isa Dan ibunya Kedua-duanya Itu makan Makanan Karena dia Manusia Butuh Makanan Dia bukan Tuhan Kalau Tuhan Tidak butuh Makanan Tapi karena Dia itu Manusia Makhluk yang lemah Yang butuh Kepada makanan Dibacakan oleh Nabi Kemudian dikatakan Rasulullah Tidak memuliakan Nabi Isa Siapa yang tidak memuliakan Nabi Isa Rasulullah sangat Memuliakan Nabi Isa Tetapi Rasulullah S.A.W Ingin Memposisikan Nabi Isa Pada tempat Yang telah Ditetapkan oleh Allah Sebagai seorang Nabi dan Rasul Dan juga sebagai Seorang Hamba Dari hambanya Allah S.W.T Tidak hanya Tidak hanya Ucapan Cacian Dan makian Yang dilontarkan Kepada Baginda Rasulullah S.A.W Ketika beliau Mengemban Dakwatu Tau'i Bahkan Nabi S.A.W Itu diusir Dari negeri Beliau Diusir Rasulullah Dari kota Mekah Bahkan Ketika beliau Datang ke Ta'if Ya Ta'if ini Sebuah tempat Yang sangat Sejuk Dengan Perbukitan Dan Pergunungan Itu kalau kita Berjalan dari kota Mekah Kurang lebih Satu jam Ta'if Rasulullah Datang ke sana Untuk mengingatkan Kepada mereka Beribadah Hanya kepada Allah Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Yang kebiasaan Itu bisa Merusak Akidah Dan iman Seseorang Apa Kebiasaan Yang orang-orang Mushirikin Quresh Pada waktu itu Yang diingkari Oleh Nabi S.A.W Kebiasaannya Mereka Ya Mereka mengenal Adanya Hari-hari Sial Hari-hari Sial Di bulan Syawal Di bulan Syawal Mereka Tidak mau Menikahkan Anak mereka Karena apa Bulan Syawal Ini bulan Sial Ada di tempat Kita Keyakinan Seperti ini Ada Nomor Mungkin ya Nomor 13 Nomor Sial Jadi Kalau banyak Hotel Atau Mall Di Indonesia Itu Tidak ada Nomor 13 Jadi Nomor 12 Langsung ke 14 Karena 13 Ini Nomor Sial Iya Dan ada Sebagian Masyarakat Kita Saudara-saudara Komuslimin Ada Sebagian Masyarakat Kita Hari Jumat Tidak Dianggap Hari Sial Tapi Dianggap Hari yang Sakral Hari Jumat Orang Tidak Boleh Kelaut Tidak Boleh Nangkap Ikan Karena Kalau Nangkap Ikan Di Hari Jumat Itu Bisa Sial Nantinya Sial Jadinya Nggak Boleh Naik Pohon Hari Jumat Nggak Boleh Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Seperti Itu Nah Kalau Seandainya Hari Jumat Tidak Boleh Kelaut Jangan Tangkat Ikan Supaya Lebih Cepat Ke Masjid Untuk Salat Jumat Bagus Tidak Bagus Ini Nangkap Ikan Nggak Takut Hari Jumat Salat Jumat Juga Nggak Datang Iya Ada Keyakinan Keyakinan Ya Ada Keyakinan Keyakinan Yang Yang Keliru Keyakinan Keyakinan Yang Perlu Diluruskan Dan Nabi Sallallahu Alessalatu Assalam Untuk Mengingkari Kebiasaan Dan Keyakinan Mereka Adanya Sial Di Hari Bulan Syawal Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Pada Waktu Itu Menikahkan Menikahi Aisyah Di Bulan Di Bulan Syawal Menyelisi Tradisi Menyelisi Kebiasaan Ini Sulit Dan Konsekuensinya Juga Berat Sudah Menjadi Kebiasaan Mereka Keyakinan Mereka Dari Nenek Moyang Mereka Nggak Boleh Menikahkan Anaknya Di Bulan Syawal Tiba-tiba Nabi Datang Menikahkan Beliau Menikah Di Bulan Di Bulan Syawal Menyelisi Kebiasaan Masyarakat Begitu Juga Saudara-saudara Kemuslimin Orang-orang Mushrikin Di Zaman Dahulu Mereka Punya Keyakinan Totoyur Keyakinan Apa Totoyur Jadi Kalau Mereka Mau Bekerja Mau Keluar Dari Rumah Dengar Suara Burung Gagah Wah Nggak Jadi Kerja Ini Masuk Lagi Ke Rumah Nanti Kalau Ada Suara Tertentu Ini Tanda-tanda Baik Semangat Dia Bekerja Ini Namanya Apa Totoyur Ini Diingkari Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Salatu Wasallam Ada Keyakinan Masyarakat Kita Di Aceh Totoyur Seperti Ini Ada Ya Hari Rabu Abih Hari Rabu Abih Itu Ada Menurut Keyakinan Sebagian Masyarakat Itu Hari Sial Jadi Buang Sial Hari Itu Supaya Tidak Dapat Kesialan Ini Merupakan Kebiasaan Kebiasaan Yang Telah Diingkari Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Salatu Wasallam Inilah Yang Menjadi Sebab Perselisyen Yang Paling Keras Antara Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Kaumnya Rasulullah Dituduh Dengan Tuduhan Macam-macam Dituduh Memecah Belak Umat Dituduh Membawa Agama Baru Dituduh Sebagai Orang Gila Dituduh Sebagai Tukang Sihir Bahkan Anak-anak Yang Ada Di To'if Pada Waktu Itu Keluar Melempari Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Kotoran Mereka Menghina Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Anak-anak Mungkin Kalau orang Tua Yang Menghina Kita Kita Sakit Hati Tetapi Tidak Sebesar Sakit Hati Ketika Anak-anak Yang Melecehkan Kita Ini Anak-anak Keluar Kenapa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dihina Oleh Mereka Bukan Karena Rasulullah Ingin Mengambil Dunia Mereka Rasulullah Tidak Butuh Dengan Dunia Mereka Bukan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ingin Merebut Kekuasaan Orang-orang Kufar Quresh Tidak Sama Sekali Tetapi Yang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Da'wahkan Ala Da'wah Tauhid Da'wah Yang Memurnikan Ibadah Hanya Kepada Allah S.W.T Dan Memalingkan Mensucikan Hati Kepada Selain Allah Rabbul Alamin Ini Yang Selalu Dida'wahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Walaupun Beliau Diusir Tetap Beliau Fokus Dan Konsisten Dengan Da'wah Yang Beliau Serukan Karena Tauhid Inilah Da'wah Tauhid Disinilah Sumber Kebahagiaan Sumber Keselamatan Sumber Keamanan Allah S.W.T Menyebutkan Dalam Al-Quran Dan Orang-orang Yang Beriman Adalah Orang-orang Yang Mereka Tidak Mencapur Adukan Keimanan Mereka Dengan Kedoliman Dan Kedoliman Ditafsirkan Dari Para Ulama Dalam Ayat Dengan Kesyirikan Mereka Orang-orang Yang Mendapatkan Keamanan Dan Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Kata Allah S.W.T Dalam Ayat Yang Lain Allah S.W.T Mengatakan Dan Dan Allah Telah Berjanji Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Meramal Saleh Akan Diberikan Kepada Kalian Kepemimpinan Sebagaimana Allah Telah Memberikan Kepemimpinan Kepada Orang-orang Sebelum Kalian Dan Allah Akan Menguatkan Agama-agama Kalian Dan Allah S.W.T Akan Menggantikan Rasa Ketakutan Dengan Keamanan Kapan Kapan Allah Memberikan Kekhalifahan Kepada Muslimin Kapan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Komuslimin Dengan Agama Yang Mereka Ridai Sebagai Anutan Mereka Dan Allah Menggantikan Rasa Takut Dengan Keamanan Allah Berikan Jaminan Keamanan Buat Mereka Kapan Itu Ketika Mereka Beribadah Hanya Kepadaku Dan Tidak Menyukutukanku Dengan Sesuatu Apapun Ini Sumber Kebahagiaan Ini Sumber Keselamatan Tapi Kalau Seandainya Mohon Maaf Muslimin Setiap Ada Permasalahan Setiap Ada Musibah Yang Dijadikan Solusi Adalah Para Dukun Yang Dijadikan Solusi Adalah Para Santet Yang Dijadikan Solusi Adalah Kuburan Kuburan Kapan Kapan Allah Menolong Muslimin Kapan Allah Membantu Muslimin Kalau Seandainya Muslimin Bukan Kembali Kepada Allah Rabbul Alamin Tapi Kembali Kepada Hal-hal Yang Saya Sebutkan Tadi Oleh Karena Itu Saudara-saudaraku Muslimin Siapa Saja Yang Di Antara Mereka Yang Mengikuti Para Nabi Dan Rasul Pasti Mereka Mereka Mendapatkan Ujian Dan Cobaan Sebagaimana Yang Didapatkan Oleh Para Nabi Dan Rasul Nabi Sallallahu Menyebutkan Dalam Hadithnya Orang Yang Paling Keras Ujian Dan Cobaan Para Nabi Dan Kemudian Yang Semisal Dengannya Dan Semisal Dengannya Oleh Karena Itu Para Ulama Ulama Kita Dari Zaman Dahulu Sampai Zaman Sekarang Ketika Mereka Berdawah Ketika Mereka Menyeru Kepada Tauhid Ketika Mereka Mengingkari Kebiasaan Kebiasaan Yang Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Maka Kita Akan Dapatkan Juga Mereka Akan Mendapatkan Apa Yang Dapatkan Oleh Para Nabi Dan Rasul Tersebut Mungkin Saya Bisa Memberikan Satu Contoh Saudara Saudara Muslimin Dan Muslimat Saya Memberikan Satu Contoh Contoh Yang Saya Berikan Ini Ya Untuk Agar Kita Berhati-hati Di Dalam Berbicara Untuk Kita Berhati-hati Dalam Memfonis Untuk Kita Berhati-hati Dalam Menuduh Karena Memfonis Menuduh Seorang Muslim Apa Yang Dia Tidak Lakukan Ini Konsekuensinya Berat Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Dan Orang-orang Yang Mereka Menyakiti Muminin Dan Muminat Dari Apa Yang Mereka Tidak Lakukan Kata Ibnu Kethir Rahimah Allah Yaitu Kita Menuduh Dia Sesuatu Yang Tidak Pernah Dia Lakukan Dan Sungguh Dia Telah Membawa Dosa Yang Sangat Besar Dan Nabi Sallallahu Menyebutkan Dalam Hadithnya Sesungguhnya Seorang Hamba Berbicara Dengan Sebuah Pembicaraan Yang Pembicaraan Tersebut Membuat Allah Subhanahu Atala Murka Dan Dia Tidak Sadar Itu Merupakan Ucapan Yang Binasa Allah Subhanahu Atala Akan Menggiring Dia Ketalam Neraka Jahannam Dan Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Juga Menyebutkan Dalam Hadithnya Bahwasannya Orang Orang Yang Menudus Orang Muslim Apa Yang Ditidak Lakukan Maka Allah Subhanahu akan Meminumkan Kepadanya Kelak Di Dalam Neraka Nanah Dari Nanah Pohoni Neraka Berat Konsekuensinya Saudara Saudara Kemusul Oleh Karena Itu Setiap Kita Ingin Berbicara Maka Hendaknya Pembicaraan Kita Itu Dengan Bukti Dan Delil Yang Kita Akan Punya Jawaban Nanti Di Depan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Maksud Yang Saya Sampaikan Ini Saya Ingin Membela Atau Lain Sebagainya Tetapi Mimbab Unsur Ahoka Doliman Au Magluman Tolonglah Saudaramu Yang Terdolimi Dan Yang Didolimi Iya Di Antara Tokoh Di Zaman Mungkin 200 tahun Hijjir 200 tahun Yang Lalu Yang Sangat Bersemangat Untuk Menyuruh Kepada Tauhid Adalah As-Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab Iya Saya Sebutkan Contoh Ini Bukan Berarti Hanya Beliau Saja Menyuruh Tauhid Banyak Para Ulama Kita Menyuruh Tauhid Cuman Isu Yang Diangkat Di Tengah Tengah Muslimin Tentang Orang Ini Begitu Apa Begitu Gencar Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Dikenal Atau Dipandang Oleh sebagian Masyarakat Pembawa Paham Wahabi Iya Kembali Saya tegaskan Dia ini Bukan Nabi kita Dia bukan Bukan Nabi kita Nabi kita Siapa Muhammad Ibnu Abdillah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diutus Di kota Mekah Iya Muhammad Bin Abdul Hab Ini bukan Nabi Kita Kembali Kita Tekankan Dia Bukan Nabi Kita Dia Tidak Maksum Dia Bukan Orang Yang Terjaga Dengan Kesalahan Dia Bisa salah Dia bisa Benar Dia bisa Salah Dan bisa Bisa Benar Cuma Kita ingin Menduduki Dia pada Tempatnya Apakah Dia pantas Untuk kita Celah Atau Tidak Apakah Pantas Untuk kita Muliakan Atau Tidak Karena Sebuah Kezoliman Kita Membela Orang Tidak Pantas Untuk kita Bela Begitu Juga Sebuah Kezoliman Kita Mencelah Orang Yang Tidak Pantas Untuk kita Celah Muhammad Saudara Saudaraku Muslimin Dan Muslimat Dia Tidak Punya Video Kita Tidak Bisa Mendengar Ceramahnya Melalui Youtube Karena Dia Tidak Punya Video Waktu Itu Tahun 200 Tahun Yang Lalu Tidak Ada Begitu Juga Kita Tidak Bisa Mendapatkan Kasetnya Karena Apa Karena Pada Waktu Itu Belum Ada Kaset Yang Ada Buku Dan Karya Tulisnya Saya Rasa Orang Orang Yang Punya Pikiran Yang Maju Insya Allah Kita Menilai Seseorang Itu Dari Ceramahnya Dari Kasetnya Atau Dari Buku Bukunya Dari Buku Bukunya Kita Bisa Menilai Penilaian Dari Buku Bukunya Kita Bisa Menerima Menyimpulkan Ini Kesimpulannya Atau Kita Bertemu Bertemu Tidak Pernah Kita Bertemu Sama Beliho Ya 200 Tahun Lalu Sudah Meninggal Ya Dan Allah Subhanahu Wata'ala Mengajarkan Kepada Kita Saudara Saudaraku Muslimin Apabila Datang Kepada Kalian Sebuah Khobar Maka Hendaknya Kau Cross Cek Dulu Khobar Tersebut Yang Terkadang Menurut Kita Itu Salah Ternyata Ketika Kita Dudukan Tidak Salah Pernah Ada Di zaman Rasulullah Ada Seorang Wanita Yang Dia Mengadu Kepada Nabi Perihal Suaminya Dia Mengatakan Ya Rasulullah Suami Saya Ini Setiap Saya Salah Saya Dipukul Sama Dia Kira-kira Ini Suami Baik Atau Nggak Istrinya Lagi Salah Digebuki Sama Dia Ini Kalau Kita Dengar Ini Suami Baik Atau Tidak Mungkin Kalau Ada Orang Cerita Sama Kita Kita Mengatakan Manusia Bukan Bukan Manusia Masa Istrinya Salah Dipukuli Digebuki Ini Kan Kurang Ajar Kemudian Ya Rasulullah Suami Saya Ini Setiap Saya Puasa Selalu Dibatalkan Puasa Saya Nah Ketika Kita Mendengar Khobar Yang Seperti Ini Mungkin Kita Sudah Akan Ada Kesimpulan Ini Suami Yang Nggak Baik Tapi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Sangat Punya Hikmah Dan Kehatian Beledudukan Suami Dan Istri Tadi Ya Bertanya Kepada Suaminya Tadi Wai Fulan Kenapa Engkau Setiap Istrimu Sholat Engkau Gebuki Dia Engkau Pukul Ya Kenapa Cross Jack Dalam Keadaan Rasulullah Menerima Wahyu Bisa Beliau Putuskan Tapi Beliau Ingin Tanya Kenapa Kemudian Kata Suaminya Ini Ya Rasulullah Istri Saya Ini Kalau Sholat Sunat Sholatnya Panjang Sekali Setiap Dia Sholat Sholatnya Panjang Mungkin Baca Surah Al-Baqarah Dalam Sholatnya Berapa Juz Al-Baqarah Dua Juz Tengah Berapa Jam Dia Mau Sholat Saya Butuh Sama Dia Berkhidmat Kepada Saya Nah Kalau Seandainya Di tiap Hari Sholat Dengan Waktu Yang Panjang Kapan Dia Berkhidmat Kepada Saya Kemudian Kata Nabi Sallallahu Wai Fulana Besok Besok Kalau Kamu Sholat Cukup Membaca Ayat Sekedarnya Saja Jangan Terlalu Panjang Siapa Yang Disalahkan Nabi Istrinya Yang Disalahkan Kemudian Yang Kedua Kenapa Engkau Setiap Istrimu Puasa Dia Kamu Selalu Batalkan Puasa Dia Ya Rasulullah Ini Saya Ini Pemuda Saya Ini Masih Muda Masih Syahwat Saya Masih Sangat Tinggi Lah Kalau Istri Saya Puasa Terus Bagaimana Saya Bisa Menyalurkan Syahwat Saya Kata Nabi Sallallahu Sallam Besok Besok Kalau Kamu Puasa Izin dulu Sama Suamimu Kalau Puasa Sunat Kalau Istri Suamimu Kasih Izin Silahkan Kamu Puasa Kalau Istrimu Tidak Memberikan Izin Tidak Kalau Suamimu Tidak Memberikan Izin Tidak Boleh Kamu Puasa Disalahkan Oleh Siapa Nabi Sallallahu Sallam Begitu Juga Datang Orang-orang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Pimpinan Pimpinan Pasukan Kami Setiap Solat Itu Selalu Bacanya Kulallahu Had Kulallahu Had Rasulullah Tidak Berkomentar Si Hanji Kenyantok Yang Dia Fai Tidak Ada Rasulullah Tidak Menghina Orang Tersebut Rasulullah Tidak Menjatuhkan Orang Tersebut Tapi Kata Nabi Sallallahu Sallam Coba Tanya Kepada Dia Kenapa Dia Setiap Kemudian Ketika Ditanya Ya Waifulan Aku Membaca Surat Kulallahu Wahad Al-Ikhlas Dikarenakan Aku Sangat Mencintai Ayat Ini Kemudian Diadu Kepada Nabi Sallallahu 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 Kemudian Rasulullah Memuji Orang Orang Tersebut Dipuji Oleh Nabi Sallallahu 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 Inilah Akhlak Dan Adab Yang Perlu Untuk Kita Ketahui Yang Diajarkan Ini Konsekuensinya Berat Saudara-saudaraku Muslimin Sehingga Tidak Ada Cara Untuk Kita Mengetahui Pemikirannya Muhammad Bin Abdul Wahab Kecuali Dari Dari Kitab-kitabnya Ada Beberapa Banyak Kitab Yang Ditulis Oleh Dia Ini Yang Usul Thalatha Kitabnya Tersebar Di Seluruh Dunia Silahkan Dibaca Kitab Dia Kitab Tauhid Kasyusubahat Qaidul Arba Usul Sittah Iya Dan Cucu-cucu Beliau Telah Mengumpulkan 16 Cilid Judulnya Durr As-Saniyah Yang Isinya Adalah Surat-surat Atau Risalah-risalah Yang Ditulis Oleh Muhammad Bin Abdul Wahab Dalam Da'wah Beliau Disinilah Kita Bisa Menyimpulkan Pemikiran Orang Ini Salah Atau Tidak Salah Bukan Hanya Sekedar Menerima Omongan Bukan Hanya Sekedar Katanya 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 Sungguh Sangat Indah Apa yang disebut Oleh Seorang Penyair Aram Niscaya Apa khobar Yang tersebar Di antara Kalian Itu Kalian Akan Memahaminya Tidaklah Orang Yang Mendengar Sama Dengan Orang Yang Melihat Jelas Saya disini Bukan Maksud Ingin Membelah Tidak Membelah Dalam Arti Kata Apa yang Saya Ucapkan Itu Dibenarkan Tidak Mesti Silahkan Diambil Silahkan Tidak Diambil Tetapi Yang ingin Saya Sampaikan Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Tahu Membuat Catatan Amalan Dosa Kita Dihadapan Allah Subhanahu Atla Ini Maksud Dan Tujuan Saya Di antara Hal-hal Yang Begitu Deras Isu Yang Dilontarkan Kepada Muhammad bin Abdul Wahab Saudara-saudara Kemuslimin Dia Ini Menghancurkan Makam Makam Wali-wali Yang ada Di Di Arab Saudi Ini Isu Yang Paling Santer Dia Menghancurkan Apa Makam-makam Para Wali Itu Dihancurkan Semua Oleh Dia Di Arab Saudi Diratakan Semuanya Nah Ketika Kita Mendengar Hobar Seperti Ini Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Lakukan Pertama Cross Benar Enggak Dia Melakukan Perbuatan Ini Atau Tidak Jelas Ya Yang Kedua Kalau Seandainya Dia Benar Melakukan Ini Apakah Ini Menyelisi Dalil Dari Al-Quran Atau Tidak Ini Dua Hal Kita Orang Yang Berakal Melihat Ini Dari Dua Sisi Pertama Dalam Sejarah Memang Benar Dalam Sejarah Memang Benar Bapak Bapak Dan Ibu Muhammad Mengancurkan Semua Kubah Kubah Kuburan Kuburan Yang Ditinggikan Semua Diratakan Dengan Tanah Dan Sampai Hari Ini Di Arab Saudi Bapak Dan Ibu Yang Pernah Kebaki Atau Gunung Ke Syuhada Uhud Makam Semuanya Rata Dengan Tanah Tidak Ada Seperti Di Tempat Kita Ya Karena Memang Di Arab Saudi Di Arab Saudi Ulama Ulama Yang Ada Di Arab Saudi Atau Yang Menjadi MUI Itu Semua Cucu Cucu Muhammad Abdul Wahab Jadi Bapak Dan Ibu Kalau Mendengar Seorang Syekh Alush Alush Itu Artinya Keluarganya Dia Cucu Cucunya Dia Yang Menjadi Grand Mufti Arab Saudi Hari Ini Syekh Abdul Aziz Alush Cucunya Dia Jadi Kalau Bapak Pergi Haji Nanti Ada Khutbah Di Hari Arafah Itu Yang Khutbah Cucunya Dia Cucu Cucu Cucunya Dia Syekh Abdul Aziz Alush Jelas Jadi Di Arab Saudi Ada Kuburan Yang Seperti Ada Di Tempat Kita Semuanya Rata Dengan Tanah Kalau Seandainya Itu Betul Hal Yang Kedua Apakah Perkara Ini Menyelisi Dalilah Atau Tidak Jelas Apakah Perkara Ini Menyelisi Dalilah Atau Tidak Datang Sebuah Hadith Dari Ali Nabi Talib Ali Nabi Talib Berkata Apakah Engkau Mengutus Engkau Yang Rasulullah S.A.W. Pernah Mengutus Sebelumnya Apakah Ali Nabi Talib Tidak Ada Kuburan Yang Ditinggikan Kecuali Apa Engkau Ratakan Dengan Tanah Ini Perintah Nabi S.A.W. Kepada Siapa Kepada Ali Nabi Talib Dan Ali Nabi Talib Memerintahkan Kepada Siapa Kepada Para Sahabat Jelas Bapak dan Ibu Jadi Apa Yang Dibuat Oleh Muhammad Abdul Wahab Ini Berdasarkan Hadith Yang Datang Dari Nabi S.A.W. Yang Kedua Dan Terakhir Saudara Saudara Muslimin Saya Tidak Memanjangkan Materi Subuh Hari Ini Muhammad Abdul Wahab Ini Suka Menghancurkan Situs Situs Islam Suka Menghilangkan Apa Situs Situs Islam Rumah Rasulullah Dihancurkan Ini Dihancurkan Semua Dihancurkan Tidak Ada Peninggalan Sejarah Ini Menunjukkan Kebencian Dia Kepada Islam Bapak Dan Ibu Ibu Di Zamannya Umar Bin Khattah Itu Ada Sebuah Pohon Sebuah Apa Pohon Pohon Ini Disebutkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Luar Biasa Disebutkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Dan Sungguh Allah Telah Rizu Kepada 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 Mereka Membeat Di Sebuah Pohon Disebutkan Dalam Al-Quran Pohon Ini Dijadikan Rasulullah Untuk Membeat Sahabat Yang Dikenal Dengan Beat Al-Riduan Bapak Dan Ibu Ibu Kalau Seandainya Pohon Ini Ada Di Aceh Kira Kira Gimana Gimana Kira-kira Kalau Pohon Ini Ada Di Aceh Atau Di Indonesia Di Tempat Kita Secara Umum Bisa Bayangkan Tidak Perlu Saya Lanjutkan Silahkan Bayangkan Kalau Seandainya Pohon Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Ada Di Tempat Kita Di Di Zamannya Umar Bin Khattab Bapak Dan Ibu Ibu Di Zamannya Umar Bin Khattab Orang Orang Mulai Mendatangi Pohon Tersebut Ini Pohon Dulu Rasulah Pernah Berdiri Di Disini Rasulah Pernah Membiat Sahabat Sahabatnya Disini Pohon Ini Duga Disebutkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Pasti Pohon Ini Memiliki Kelebihan Kelebihan Pasti Pohon Keutaman Yang Tidak Dimiliki Oleh Pohon Pohon Yang Lain Mulailah Mereka Beritikaf Disitu Mulai Mereka Berdiam Diri Disitu Untuk Mengambil Berkah Dari Pohon Yang Pernah Rasulah Berdiri Di Tempat Tersebut Melihat Fonomena Yang Seperti Ini Umar Bin Khattab Kemudian Saudara Saudara Kemuslimin Menebang Pohon Ini Sampai Ke Akarnya Menebang Sampai Ke Menjaga Hati Muslimin Pada Waktu Itu Untuk Terpaut Tanya Kepada Siapa Allah Tidak Kepada Selainnya Apakah Kemudian Kita Katakan Umar Bin Khattab Ini Zionis Yahudi Yang Benci Dengan Islam Menghilangkan Situs Sejarah Menebang Pohon Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Yang Dulu Rasulullah Pernah Berdiri Disitu Ada Yang Berani Mengatakan Demikian Dan Tidaklah Muhammad Kecuali Beliau Mengikuti Apa Yang Datang Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabatnya Dan Terakhir Saudara Saudara Muslimin Bapak Bapak Dan Ibu Yang Berangkat Pergi Haji Ataukah Pergi Umrah Apakah Bapak Dan Ibu Pernah Di Intimidasi Disana Apakah Katanya Kalau Orang Mereka Itu Kalau Sudah Kuat Nanti Kita Dibunuh Semuanya Apakah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Pernah Dibukul Disana Justru Kita Mendapatkan Ketenangan Kesejukan Ketika Masuk Kekota Kekota Suci Bukan Hanya Karena Kesecian Kesecian Kota Tersebut Tetapi Karena Penjagaan Perlindungan Hal Hal Yang Memudahkan Kita Dimudahkan Disana Gak Ada Bapak Dan Ibu Masuk Turun Di Bandara Jeddah Wahabi Kalau Bukan Wahabi Gak Gak Semua Adalah Temu Temu Allah Yang Datang Kota Suci Disambut Dengan Dengan Bahagianya Oleh Saudara Saudaranya Oleh Mereka Disana Sehingga Ini Semua Adalah Isu Isu Saudara Saudara Komuslim Yang Kita Harus Berhati Hati Dengan Isu Isu Tersebut Jangan Kita Ikut Ikutan Kita Takutkan Nanti Kelak Di Umul Qiyamah Allah akan Menghisap Apa Yang Kita Ucapkan Tersebut Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Di Subuh Kali Ini Dan Saya Mohon Maaf Sekali Kalau Ada Sesuatu Kalimat Kalimat Yang Kurang Menyenangkan Atau Sesuatu Yang Keliru Saya Mohon Maaf Dan Saya Bertobat Kepada Allah Subhanahu Dari Kekeluruhan Tersebut Silahkan Bye Bye